Hai Pemirsa, Anda masih nonton VOA Pemusiness dari Washington DC, saya Vina Mubtadi. Di segmen ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol dengan sosok di balik Becraft Badan Ekonomi Kreatif, yaitu Joshua Simanjunta. Beliau adalah deputi pemasaran Becraft yang rajin sekali mempromosikan Indonesia di mana-mana, termasuk di luar negeri dan terutama di Amerika Serikat. Lewat berbagai pameran seperti di New York City dan juga di Austin, Texas dan lain-lain. Nah, ingin tahu lebih lengkapnya mengenai peran Becraft di Amerika? Langsung aja kita ngobrol sama Joshua Simanjunta yang akan dipandu oleh Naratama. Hey, saya Jason Mraz and you're watching VOA Pop News. Sekarang kita langsung ketemu dengan Pak Joshua. Gimana Pak Joshua nih dengan Becraft nih? Lagi terus-terusan balik ke New York nih kayaknya. Kemarin ke South West, sekarang ke New York. Gimana nih? Bawa pameran lagi ya sekarang? Iya, yang di New York ini, New York Now, itu sudah tahun ketiga. Kita membawa para pelaku kreatif di sektor kriya. Kriya? Kriya dan sedikit produk desain. Apa yang termasuk dengan kriya itu? Nah, kriya jadi salah satu tema yang kita bawa adalah contemporary handmade. Jadi, kita memang melihat bahwa kekuatan kriya Indonesia ini luar biasa. Kita semua tahu lah ya, luar biasa. Nah, dengan sentuhan desain, desain yang lebih modern, kriya-kriya berbasis budaya, kearifan lokal seperti itu, menjadi sebuah produk yang kekinian, produk yang kontemporel lah kita bilang. Nah, itu yang kita tampilkan di New York Now. Jadi, bukan hanya seperti dekoratif saja, tapi sudah menjadi produk-produk yang bisa digunakan. Bagaimana supaya produk-produk Indonesia, kreatif Indonesia itu bisa masuk pasar sini? Banyak ya. Memang ini juga menjadi bagian dan tugas badan ekonomi kreatif, sehingga badan ekonomi kreatif itu dibentuk secara organisasinya dalam bentuk seperti mata rantai. Ya, jadi ada deputi riset edukasi dan pengembangan, deputi akses permodalan, kemudian deputi infrastruktur, deputi fasilitasi hak kekayaan intelektual dan regulasi, deputi antar lembaga, dan ujungnya kan pemasaran. Saya ada di situ di ujung ya. Bagian jualan. Jadi, contohnya ya, oke, bagaimana produk ini? Kita harus punya winning produk. Jadi, itu adalah pelatihan. Pelatihan mengenai packagingnya, pelatihan mengenai sumber daya manusianya, dan lain sebagainya. Supaya nanti kita mempersiapkan produk ini bisa masuk pasar global, pasar ekspor. Apakah ada strategi khusus dari Becraft misalnya? Kalau kita lihat misalnya pop culture dari Korea misalnya, oh, ada K-pop gitu ya. Atau misalnya kalau di Amerika ada hip-hop gitu, ada Latin, ada macem-macem. Itu ada nggak sih desain khusus sendiri dari Becraft yang, apaan ya, yang mau dijual yang bisa masuk ke pasar, bukan hanya Amerika atau pasar dunia. Apakah fashion sekarang banyak sekali industri. Oh, iya, iya, iya. Ada nggak yang ditonjolkan salah? Atau musik berangkali? Apa yang paling, yang paling di, yang ingin ditonjolkan? Jadi, kalau orang Amerika melihat Indonesia itu kreatifnya apa sih? Apa, ada nggak desain itu? Jadi, begini. Ini memang, kita ini bertanggung jawab ada 16 sektor. 16? 16 sektor. Banyak juga ya? Banyak, banyak 16. Itu dari arsitek sampai televisi dan radio ya. Dari 16 ini ada 6 yang menjadi fokus, yaitu fashion, kria, kuliner, apps dan games, kemudian musik serta film. Jadi, kalau kita bagi, sebenarnya kita bagi 2 ya, film dan musik. Nah, ini yang ingin kita angkat karena memang daya ungkitnya tinggi di sini ya. Musik, seperti musik sebagai contoh, ya kita sedang menyusun sebuah program untuk mempromosikan dangdut. Dangdut? Dangdut ya, dangdut untuk Go Global. Nah, kita sekarang melihat US ini sebagai gateway-nya, salah satu gateway. Oke, yang terakhir nih, Pak Joshua. Ada tips kreatif nggak sih buat millennials ataupun pekerja seni Indonesia yang ingin go international? Ini nggak ada tips-tips kreatif, Bangdut? Kalau menurut saya, ini yang saya perhatikan selama ini ya, sebagai seorang kreator kreatif di Indonesia, Anda sangat beruntung. Kenapa? Karena inspirasi dari budaya Indonesia itu endless. Banyak sekali. Tidak perlu melihat keluar, lihatlah ke dalam. Olah itu kearifan lokal menjadi produk kreatif yang kekinian. Dan dunia menunggu, dunia menunggu. Jadi, galilah budaya kita, berikan sentuhan yang kekinian, dan saya yakin itu akan membawa produk kreatif kita bisa mendunia. Wah, sip, bagus sekali. Terima kasih nih Pak Joshua udah share di Kreatif Talk. Oke, itu tadi obrolan kita dengan Pak Joshua. Jadi buat teman-teman pekerja kreatif yang mau punya karya, yang punya produk, atau punya film, punya cerita, bisa share juga langsung ke Becraft ya, juga bisa ini nanti dikurasi, dan siapa tahu Anda juga karya-karya Anda bisa ikut pameran dan ditawarkan ke luar negeri, terutama ke Amerika ini. Oke, terima kasih di Kreatif Talk, kita ketemu lagi. Terima kasih Bapak Joshua sudah mampir ke studio VOA di New York City dan sudah sharing ilmu dan pengalamannya juga ya. Demikian pemirsa liputan kita untuk hari ini. Semoga menghibur dan menginspirasi tentu saja. Jangan lupa kalau ada komentar, pertanyaan, atau apa aja pengen lihat konten-konten lainnya, bisa ke media sosial kami yang ada di bawah ini. That's it for now. Saya Fina Murtadi dan Rere Wahyudi. Pamit dulu and we'll see you next week. Sub indo by broth3rmax